Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Presiden Joko Widodo menyebut negara mengalami kerugian sebesar 100 triliun rupiah setiap tahunnya akibat kemacetan yang mengakibatkan polusi di wilayah Jabodetabek setiap hari. Presiden menyatakan perlu segera dilakukannya perpindahan moda transportasi dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Ya kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September, begitu siap semuanya juga. Segera dioperasikan, semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi masal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban, pemerintah kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat.